Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar sahabat semua Bertemu lagi dengan saya Cep Ade Kali ini saya akan membuat jajanan 2000an Yaitu riso roti dengan isian sayur Sebagai langkah pertama kita potong-potong dulu wortelnya Lalu kita cincang seperti ini Terus kentangnya juga Kita cincang seperti yang tadi Nah seperti ini ya Disini bahan-bahannya Ada sayuran disini terdiri dari Bortel, kentang, buncis, dan bawang daun Terus disini ada roti tawar Ini yang sudah dibuang kulitnya Terus ada tepung roti Terus satu telur Sama roiko Untuk langkah berikutnya Kita bikin isian sayurnya dulu Nah kita masukkan sayurannya Lalu kita masukkan satu gelas air Nah ini kita kasih garam setengah sendok teh Lalu masukkan roiko juga Setelah itu kecap Nah ini kecapnya satu saja cukup Untuk seleranya Sahabat boleh menggunakan Cornet, abon, atau sosis Atau apa saja ya Sesuai selera saja Nah kita aduk-aduk Sampai rata Dan kita biarkan Sampai menggolak-golak ya Setelah itu kita masukkan Ini cairan tepung Biar mengental ya nantinya Nah kira-kira Seperti ini nih Ini sudah jadi Nah langkah selanjutnya Langsung saja kita isi roti ini Dengan isian sayur yang tadi ya Nah ini saya memakai carat Di tilep 2 saja Kita lakukan lagi Sampai rotinya Sama isiannya habis Lalu kita masukkan Kedalam telur Yang sudah dikocok Nah seperti ini Kita masukkan ke Tepung roti Nah kira-kira Jadinya seperti ini ya Langsung saja kita goreng Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Nah ini dia Risot rotinya sudah jadi Demikian tip dari saya Semoga bermanfaat Buat sahabat semua Selamat mencoba Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati